Intro Keluar dari kepenatan rutinitas kerja dan nikmati surga wisata di Kota Solo. Dikenal sebagai kampung halaman Presiden Jokowi, Kota Solo menyubuhkan nuansa khas budaya Jawa. Memiliki luas kurang dari 1% dari Provinsi Jawa Tengah, Kota ini ditempati dua kerajaan besar, yakni Kesunanan Surakarta dan Mangku Negara. Kedua lokasi ini pun kerap menjadi magnet utama destinasi wisata budaya dan sejarah. Jadi jangan heran, jika di musim libur panjang, dua tempat ini banyak dikunjungi usatawan. Itu saya tanya, dari Bogor ini berarti kan kunjungi dari luar Kota Solo atau dari Jawa Tengah, luar Jawa Tengah itu sudah banyak. Jadi mungkin dari Jawa Tengah, Jawa Tengah, dan luar Kota luar Jawa itu sudah banyak yang menindakkan musuh berat. Tak puas berwisata sejarah, para pelancong bisa menjelajahi kota dengan gunakan bus tingkat bernama Werkudara. Dengan tiket 20 ribu rupiah, mata kita dimanjakan dengan keindahan suasana Kota Solo dari atas bus. Atau jika bosan naik bus, bisa juga dicoba armada satu ini, kereta. Menjadi salah satu ikon wisata Kota Solo, kereta kuno jala daerah ini siap mengatar wisatawan menerobos jalanan kota. Dengan sistem paket sekali jalan, kereta kuno ini dibanderol dengan harga 3.500.000 rupiah yang mampu mengangkut maksimal 80 penumpang. Baru pertama kali naik kereta jalan daerah, dan itu memang benar-benar unik gitu loh. Kapan lagi bisa muter Solo naik, dan benar-benar spesial banget, private banget gitu loh rasanya. Puas berkeliling kota, saatnya berburu kuliner. Kota ini juga menjanjikan surga bagi para pecinta kuliner dengan beragam makanan khas. Mulai dari segoli word, gudeg ceker, tim losolo, sate buntel, dan banyak lagi ragam kuliner yang memanjakan lidah. Tapi coba dulu sate buntelnya, siap disantap dengan harga 45.000 rupiah per porsi. Ternyata banyak penggemaran yang cik namanya. Sekarang dalam satu hari itu bisa berapa banyak? Buntel? Ya. Buntel ya sekitar 200-an, 150-200-an. Kalau pas hari libur lebih banyak. Terus satu bijinya di belakang? Satu bijinya di belakang 15.000 rupiah. Satu porsi di belakang? Tiga biji. Perut kenyang, sekarang tinggal berbelanja buah tangan. Sentra Kampung Peranjin Batik Laweyan bisa jadi pilihan. Tak hanya pilih-pilih batik cantik, para pengunjung juga bisa loh ikut belajar membatik dari para peranjin. Sempat mati suri di awal tahun 2000-an, Kampung Batik Laweyan kembali eksis dengan dijadikannya sebagai kawasan wisata belanja dengan bangunan-bangunan tua yang masih dipertahankan untuk showroom maupun tempat produksi. Sekarang kawasan ini tak pernah sepi pengunjung, apalagi di musim libur panjang. Selain Kampung Laweyan, satu lagi Kampung Batik yang sama populernya di Kota Solo. Kampung Batik Kauman namanya. Kedua lokasi tersebut hanya berjarak 3 km. Belum puas belanja? Kota Solo masih sediakan destinasi wisata oleh-oleh yang khas, terutama bagi yang suka berburu barang antik. Di pasar Terai Windu ini beragam harta karun barang antik tersedia. Tak ada patokan harga di sini, tergantung pandai-pandainya para pembeli dalam bernegosiasi harga. Bahkan hingga kini pasar Terai Windu juga masih melayani sistem barter. Ya, satu itu pandai-pandainya menaral, cuma kalau untuk barang-barang yang antik itu kan tergantung ini ya, kelangkaan barang, juga kesepakatan harga kan. Kan susah nyarinya belum tentu, ini misalkan kayak kaset ini dibeli, itu misalkan ini dibeli Rp15.000 gitu misalkan ya. Ini nanti nyari 3 bulan lagi belum tentu dapat, karena ini kaset tahun 70-an, tahun 60-an. Memang tak cukup sehari untuk menikmati segala pesona wisata Kota Solo. Namun, tak ada salahnya, jika malam tiba, mampir di Galabo, tempat wisata kuliner yang buka hingga jelang pagi. Korniawan Arief melaporkan untuk menet.